Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, yes, oke, ya bertemu lagi dengan guning hari ini kita akan belajar PPKN Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa yaitu membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar PPKN materinya adalah bentuk-bentuk tanggung jawab di masyarakat Ya pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian tanggung jawab dan hak dan kewajiban Sekarang kita akan melanjutkan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab Yuk kita belajar PPKN Yang pertama, menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat Menciptakan kerukunan dalam masyarakat merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat Kerukunan warga membuat hidup jadi nyaman, aman, dan damai Menciptakan kerukunan dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi antar warga Menghargai perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya Serta saling menyayangi antar sesama Yaitu seperti lambang yang ada di burung Garuda ya Bineka, tunggal, ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa dan negara Terciptanya persatuan bangsa dapat diawali dengan terwujudnya persatuan warga masyarakat Menjaga persatuan dapat dilakukan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan bahasa yang ada dalam masyarakat Menciptakan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama-sama Seperti perayaan hari kemerdekaan atau kerja bakti membersihkan lingkungan Kita juga sama teman walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama Tetap kita main bareng-bareng, tidak boleh membeda-bedakan Kamu kan orang Jawa, mainnya sama orang Jawa Aku orang Ambon, mainnya sama orang Ambon Tidak boleh begitu Jadi kita kalau main tidak boleh beda-bedakan Yang ketiga Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat Tanggung jawab tersebut dapat dipenuhi setiap warga dengan menaati aturan yang telah ditetapkan bersama Dan mengikuti jaga malam di pos kamling Dengan lingkungan yang aman dan tertib Setiap warga dapat hidup dengan tenang dan nyaman Biasanya ini bapak-bapak ya Kalau malam ada jaga malam di pos kamling Supaya lingkungannya terbebas dari bahaya Contohnya dari maling itu tidak ada pencuri kalau dijaga Yang keempat Meningkatkan rasa setiakawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga Rasa setiakawan ditingkatkan sehingga antar warga memiliki rasa solidaritas yang tinggi Rasa solidaritas dapat menambah rasa kasih sayang sehingga antar warga dapat saling membantu Tolong menolong, berbagi dan bekerja sama dengan baik Ini contohnya kalau ada tetangga kita yang sedang mengalami musibah Nah kita tolong Umpamanya sudah ada nenek-nenek di rumahnya sendirian Dia sakit, tidak ada yang mengajakin ke dokter Nah kita sebagai tetangga wajib menolong Terus kalau ada tetangga kita yang menjadi korban kebakaran, kebanjiran atau apapun Kita sebagai tetangga wajib membantu dan tolong menolong Kalau ada yang tetangga yang kekurangan Kita berbagi Ini contohnya kalau ada yang Apa ya Orang yang minta-minta Kalau memang kita ada lebih Kita sebaiknya berbagi Nah demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga kita semuanya dapat memahami Dan dapat melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari Semoga anak-anak semuanya paham Demikian ya Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!